Jadi kalau ada orang yang merasa insecure karena... ...dan bagikanlah tiap cerita kepada tiap telinga dan mata. Terima kasih dan selamat berbagi. Nama lengkapnya jauh nih, Jumiyati SHMH. Panggilannya Mimi, karena nama papaku Muhammad Alim, jadi orang seringnya... Mimi siapa? Mimi Alim. Selain berprofesi sebagai hakim sih, sebenarnya paling cuman aku ada kegiatan di... Biasanya sih aku banyak membantu orang-orang yang lagi ngerjain tesis atau skripsi sekarang-sekarang ini. Jadi memang ada beberapa mahasiswa dan itu emang setiap tahun ya, biasanya ada dua atau tiga orang yang... Memang menjadikan aku narasumber, jadi ya kayak gitu. Dan kegiatan lainnya paling penyuluhan-penyuluhannya gitu dong aku sih. Jadi sebenarnya viralnya tuh cuman gara-gara apa ya? Kemarin itu jadi ada temen aku, wartawan kebetulan, dia mau buat rubrik wanita... Kartini. Jadi Kartini, Kartini Indonesia. Jadi dia wawancarain orang-orang yang wanita-wanita yang berprofesi di bidang... Apa aja sih, ada yang hukum, ada yang di kedokteran, macem-macem. Wanita-wanita yang menurut dia menginspirasi. Jadi yaudah dari wawancara itu, akhirnya banyak wartawan-wartawan lain yang juga minta untuk bisa ngewancarain aku. Sampailah akhirnya detik.com yang buat awalnya tuh viralnya gara-gara detik.com juga ngewancarain aku dan masukin ininya ke detik.com. Kamu Cis kan semua orang kayaknya baca ya detik.com. Akhirnya yaudah, viralnya sebenarnya sih cuman karena hakim cantik. Dan padahal itu menurut aku ya, mungkin mereka belum pernah ngeliat hakim yang lain. Sebenarnya hakim cantik tuh banyak banget di Indonesia. Cuman kebetulan aja aku lagi yang dikenal spotlightnya. Jadi ya gitu doang sih sebenarnya kenapa jadi viral kemarin itu. To be honest ya, senang sebenarnya. Senang karena banyak orang yang kenal jadinya. Cuman sebenarnya itu juga jadi sedikit beban sama aku ya. Karena tagline-nya adalah hakim cantik. Tagline-nya adalah hakim cantik itu sebenarnya jadi beban di aku. Karena gimana ya kalau nanti orang ngeliat aku ketemu sama aku. Oh yang ini hakim cantik biasa aja. Kalau tagline-nya yang lain gitu lah. Kalau tagline-nya yang lain mungkin masih tagline-nya misalnya hakim pinter. Pinter kan kita nggak bisa langsung milah ya. Kita harus tahu orang itu ngomong apa gimana baru bisa. Tapi kalau tagline-nya adalah hakim cantik ketika kita ketemu dan biasa aja. Oh ini ya. Inchating biasa aja. Sebenarnya jadi sedikit agak insecure. Bahkan waktu aku dipanggil ke hitam putih itu. Pertanyaan pertama aku ke waktu itu pasangan aku aku nanya. Kamu pertama kali ketemu sama aku. Menurut kamu aku cantik nggak? Aku gitu. Karena aku pengen tahu perspektif orang ketika pertama kali ketemu aku itu tagline itu. Bener nggak? Takutnya malu kan? Sebenarnya jadi sedikit beban sih sebenarnya tagline itu. Kalo menurut aku ya untuk ukuran hakim mungkin nggak juga sih sebenarnya. Karena aku kenal banyak temen-temen hakim aku yang cantik juga. Jadi kayak menurut aku sih kalo dibilang aku jelek juga sih kayaknya nggak ya. Tapi kalo cantik juga kayaknya nggak juga. Menurut aku sih standar-standar aja. Cuma mungkin karena orang biasanya ngeliatnya hakim tuh udah tua gitu kan. Jadi tahunya ya udah tua ibu-ibu. Pas ketemu aku, oh masih muda gitu. Mungkin itu aja sih rasanya kayak bedanya. Dari segi karir sendiri nggak ada yang berubah. Karena di instansi aku maka manggung tuh memang jenjang karir tuh memang sangat-sangat fair. Jadi mau sehebat apapun kita kalo kita memang belum saatnya ada di posisi itu nggak akan naik ke posisi itu gitu. Jadi jalur kepangkatannya bener-bener fair gitu. Cuma enaknya mungkin jadinya banyak orang yang lebih kenal gitu kan. Jadi kayak misalnya ada acara kantor misalnya orang lebih kenal tau. Jadi kayak ada ya temen ngobrol. Jadi banyak teman ya bener. Cuma karena adanya kejadian jadi viral kayak gitu kemarin. Jadinya aku jadi merasa agak sedikit lebih bertanggung jawab sama diri sendiri ya. Maksud aku gini, dalam setiap apa yang aku lakuin belakangan ini aku jadi lebih mikir bahwa, oh iya ini banyak followers aku di Instagram. Ini banyak followers aku di Instagram. Which is kalo aku berbuat something yang nggak bagus, orang akan mencontoh itu gitu loh. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, sedikit banyak aku jadi lebih behave, lebih menjaga sikap aku. Lebih menjaga apa nih yang bisa aku lakuin dan apa yang nggak bisa aku lakuin. Dan sedikit banyak juga karena banyak orang yang kenal. Jadi ini banyak orang juga yang ngajak kerjasama untuk untungnya mereka mengenal aku sebagai seorang hakim. Jadi kebanyakan mereka mengajak aku kerjasama untuk hal-hal yang berhubungan dengan misalnya pengetahuan, pendidikan. Jadi bagusnya adalah banyak tawaran yang sebenernya aku suka. Karena itu mengedukasi, yang sifatnya mengedukasi orang lain. Itu sih yang berubah dari yang lalu orang jadi nggak tau aku, tau-tau-tau aku. Banyak hal-hal positif sih sebenernya yang berubah. Kalo aku milih profesi ini ya, awalnya tuh karena sebenernya dari mindset awal karena orangtua aku juga hakim ya. Jadi sedikit banyak memang aku cukup mengerti profesi ini. Dan juga aku jadi lebih aware soal profesi ini. Terus selama-lama semakin kebetulan aku masuk fakultas hukum. Jadi ketika kuliah pun semakin lama semakin lama aku menjadi semakin cinta sama pengen menjadi hakim. Dulu sih aku antara dua ya, pengen jadi hakim sama pengen jadi pengacara. Sempat aku pengen banget jadi pengacara karena jaman dulu ya masih muda ya, masih mikir, masih money oriented. Cuma semakin kesini semakin kesini aku merasa lebih cocok jadi hakim. Lama-lama tuh ngerasa, oh iya aku, aku bukan tipe orang yang suka ngelobby orang, suka basah-basi sama orang. Jadi menurut aku profesi pengacara nantinya aku akan setengah mati nanti karena sifat aku yang seperti itu. Aku walaupun kelihatannya orang-orang ngeliatnya simple, tapi sebenernya aku orang yang sedikit kaku. Strik soal aturan, aku orang yang agak strik sebenernya soal aturan. Jadi aku pikir kalau aku jadi pengacara, aku harus jadi orang yang sangat-sangat fleksibel. Which is, in some point, I can do that. So akhirnya aku mutusin buat, oh iya kayak aku lebih baik menjadi hakim. Dan Alhamdulillah itu di support banget sama kedua orang ke aku. Akhirnya ya udah, jadi daftar, Alhamdulillah bisa lulus. Lulus nggak, nggak, nggak seudah membalikan tuapak tangan. Aku kan tinggalnya tuh sebenernya di Makassar ya. Tapi karena aku paham betul bahwa di Makassar itu saingan banyak ya. Kalau daftar hakim lewat Makassar kayaknya saingan bakal banyak banget gimana-gimana. Makanya aku sampai daftar hakim tuh dari kendari. Karena banyak yang bilang saingan tidak sebesar Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara saingannya tidak seberat Sulawesi Selatan. Makanya aku kesana gitu loh. Jadi kalau dibilang, oh nggak enak banget langsung jadi hakim. Oh nggak juga, aku juga ini kok. Jadi tesnya tuh agak-agak takut nggak lulus juga sebenernya. Makanya ngambil tempat yang jangan terlalu banyak saingan gitu loh. Dan Alhamdulillah lulus. Kalau aku ya maksudnya kalau aku bisa ngasih saran ke mereka. Ketika kita berada di profesi yang sama dengan orang tua kita. Which is saya, aku nggak tau sih ya orang lain memandang orang tuanya sebagai apa. Tetapi kalau di mata aku orang tua aku selalu aku pandang sebagai orang yang menjadi panutanku. Jadi menurutku berada di profesi yang sama dengan orang tua itu menjadikan kita bisa melakukan hal-hal yang juga telah dilakukan oleh orang yang kita panut gitu loh. Panutan kita. Jadi gimana ya? Saya rasa kita tidak perlu bersaing ya dengan orang tua kita dengan nama besar orang tua kita. Justru nama besar orang tua kita harusnya menjadikan itu motivasi buat diri kita bahwa kita harus minimal sebaik orang tua kita. Atau lebih baik lagi kalau kita bisa lebih baik dari orang tua kita. Karena sama seperti kita punya rumah ya. Orang tua kita udah beliin kita rumah nih. Kan udah maksudnya udah punya rumah dia kita tinggal di rumah itu. Kita sebagai anak jangan sampai ngerusak rumah itu. Sebaiknya lebih bagus lagi kalau rumah itu bisa kita buat lebih baik gitu. Kalau aku sih memandangnya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang merasa insecure karena orang tuanya berada di profesi yang sama terus takut terbayang-bayang oleh kesuksesan orang tua. Menurut aku itu justru harusnya jadi campuk ya. Bahwa orang tua saya dengan tanpa bantuan orang lain ya. Maksudnya orang tua kita kan ceritanya bangun dari nol nih. Orang tua saya bangun dari nol dia bisa sampai di level ini. Tapi saya yang punya fondasi dari orang tua saya maksudnya sudah punya ilmu sedikit banyak pasti punya ilmu lebih lah. Daripada orang yang tidak punya fondasi. Masa nggak bisa sampai ke sini minimal sama yang lurus lah. Kalau nggak harusnya sih lebih tinggi ya. Aku sih memandangnya begitu. Semoga jangan ada lah yang kayak gitu. Semoga aku berharap kalau orang-orang yang merasa seperti itu jangan. Karena jadikan itu motivasi. Jadikan itu cambuk bahwa kamu harus selalu lebih baik daripada orang tua. Apa yang terendahnya ya? Sebenarnya begini. Aku adalah tipe orang yang sangat takut kecewa. Karena aku. Gini loh. Aku adalah anak bungsu ya. Jadi dari kecil sering gue sering ini. Sering apa. Ya kakak-kakak aku ngalah lah sama aku. Apalagi aku kecil dan jarak umurnya jauh dari kakak aku. Jadi sering lah kalau apa-apa tuh kakak aku ngalah. Jadi sering dapat apa yang aku pengen. Walaupun orang tua aku dari kecil memang tidak pernah memanjakan. Jadi kayak. Apa. Jadi kayak misalnya beli baju baru nih. Baju baru buat sekolah. Itu tuh bener-bener di awal tahun pelajaran. Kalau mau beli baju baru sebelum awal tahun pelajaran. Ya kamu apa dulu. Ranking berapa gitu. Kayak gitu misalnya. Kalau mau dapet something lebih. Kamu apa dulu gitu loh. Ranking gak. Ini gak. Supaya harus ada prestasi dulu. Jadi memang gak pernah dimanjain dengan. Fasilitas pemewahan tuh gak pernah. Cuman aku. Karena apa-apa suka di. Orang. Apa. Karena aku suka ngalah sama aku. Jadi. Kadang ada rasa ego sedikit keangan. Nah. Itulah mengapa aku selalu. Less expectation. Karena aku tahu ketika aku. High expectation. Dan gak. Gak kesampaian. Aku. Biasanya akan jatuh gitu loh. Jadi. Kalau ditanya. Apa titik terendah dalam hidup aku. Mungkin karena dulu. Aku pernah. Gagal ya. Aku pernah gagal dalam. Hubungan. Which is itu adalah hal yang sangat aku. Aku. Remehkan ketika. Masih muda. Hehehe. Ketika masih muda. Hubungan dengan lawan jenis itu. Menurut aku. Something yang. Yang sangat aku remehkan. Gitu loh. Nah. Begini. Aku cerita sedikit ya. Sedikit. Jadi. Dalam hidup aku. Jalan aku itu. Untuk dapetin apa. Segala macam. Itu lurus. Gitu loh. Kedasan ngerti gak. Jadi kayak. Ini. Aku. Dari. SMP. Pengen. Aku pengen masuk SMA ini. Lulus. Lulus. Gak ngurus. Gak apa. Aku pengen masuk kuliah di sini. Lulus. Aku pengen masuk S2 sini. Lulus. Jadi. Lulus gitu loh. Aku pengen ini. Dapet. Aku pengen jadi hakim sekali tes. Lulus. Gitu loh. Jadi everything yang aku pengen tuh selalu dapet gitu loh. Dan akhirnya. 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 In some point. Soal pacar. Soal hubungan dengan. 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 Lawan jenis. Itu dari dulu. Cok. Kasarin ya. Sombongin ya. Cocok tuh pada ngejar aku. Gitu loh. Tapi in some point. Allah juster jatuhin aku disitu. Gitu loh. Yang kayak. Oh iya gue punya. Gue punya segalanya. But. I lose in something. Like that. And. Itu. Bener-bener titik terada dalam hidup aku. Di saat itulah. Aku. Bener-bener ngerasa bahwa. Keluarga aku. Papa aku. Mama aku. Bener-bener jadi. Yang penyelamat aku. Bener-bener yang. Tempat aku bersandar. Bener-bener bersandar. Yang penyelamat. Kiraya em. Jadi. Ketika. Ketika melewati titik terendah itu ya. Aku jadi orang yang. Sama sekali berbeda. Tapi. Sama sekali berbeda itu. Eh. Aku kan. Tipe orang yang. Sebenarnya supel. Suka bergaul. Suka kiri kanan. Suka. Suka. Suka jalan sama temen. Tapi setelah. Kejadian itu. Aku bener-bener hanya. Ada di circle. Temen-temen terdekat banget. Bahkan waktu itu. Aku sempet. Aku kan waktu itu. Tinggalnya di Jakarta. Aku. Setiap minggu. Balik ke Makassar. Literally. Every week. Jadi. Hari Jumat. Sore pulang kantor. Malem aku udah. Udah naik pesawat. Ke Makassar. Terus. Minggu sore. Aku balik lagi ke Jakarta. Bener-bener. Bener-bener. Siklusnya seperti itu. Selama. Sekitar 4 atau 5 bulan. Sampai. Papa aku tuh. Kamu ngapain aja sih. Ke Makassar. Aku gak ada temen disini pak. Aku. Ngomongnya gitu. Aku gak ada temen disini pak. Aku gak. Aku gak tau mau cerita sama siapa. Aku gak tau mau curah sama siapa. Ada. Temen ada. Cuman. Untuk cerita segala hal kan gak. Gak semua temen ya. Bisa kita tempatkan cerita. Bahkan. Sekali-sekali aku kan kampungnya di Palopo ya. Sekitar 8 jam dari Makassar. Bahkan. Di antara. Dalam 4 bulan itu. Aku kadang juga. Sampai ke Palopo. Jadi kayak. Malam. Jumat malam. Aku udah ada di Makassar. Langsung naik bus. Ke Palopo. Ketemu sama nenek aku. Sama penakan aku. Terus nanti. Minggu pagi. Aku balik lagi ke Makassar. Dan. Lanjut lagi ke Jakarta. Bener-bener sampai segitunya. Dulu tuh pernah. Cuman. Ya. Akhirnya lama-lama. Orang-orang terdekat aku. Bantu aku. Buat bangkit lagi. Alhamdulillah. Dan. Akhirnya. Sekarang. Aku bisa lihat. Kejadian itu. Sebagai. Hal yang mendewasakan aku sih. Gini. Karena aku dulu. Dari dulu. Terbiasa. Dapetin semua yang aku mau. Dengan sangat gampang ya. Jalannya lurus aja. Mau. Mau. Mau dapet apapun. Gak pernah. Maksudnya. Semua yang aku pengenin. Itu kan dites ya. Masuk. SMA tes. Masuk kuliah tes. S1. Masuk S2 tes. Masuk. Jadi hakim tes. Itu semua. Sekali tes. Lulus gitu loh. Maksudnya. Lulus banget. Di titik itu. Aku jadi belajar bahwa. Oh iya. Aku tuh kecil. Dulu. Aku. Pernah sempat. Jadi manusia. Yang menurut aku. Sombong ya. Ngerasa diri hebat. Di titik itu. Aku baru tahu bahwa. Oh ternyata. Aku juga bisa jatuh. Ternyata aku juga. Ternyata aku kecil gitu loh. Di hadapan Allah. Di situlah aku. Banyak ini sih. Jadi lebih. Jadi lebih belajar untuk mensyukuri segala sesuatu. Lebih belajar untuk. Oh iya. Lu memang. Bisa punya ini. Tapi lu harus ingat bahwa. Semua itu cuma tegipan gitu loh. Allah bisa ngambil itu kapan aja. Ini hal yang paling kamu remehin. Selama ini aja. Kamu jatuh. Sampai berdarah-darah. Di hal ini gitu. Gitu sih. Jadi aku jadi. Belajar untuk lebih. Lebih dewasa. Saya lebih paham bahwa. Aku ini. Hanya hamba. Hanya manusia. Hanya. Orang yang kebetulan. Diberi nikmat. Sama. Tuhan. Jadi. Itu sih sebenarnya. Lebih belajar untuk. Tidak sombong. Karena sejujurnya. Aku dulu. Cukup. Cukup. Menurutku. Mungkin cukup sombong ya. Walaupun tidak ditunjukkan ke orang ya. Walaupun tidak ditunjukkan ke orang. Tetapi dalam hati. Aku sering sekali merasa bahwa. Oh. Aku bisa dapetin apa yang gue mau. Padahal. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Semua hal yang gue mau. Kalau untuk recovery itu. Sekitar. Setahun lebih. Setahun lebih. Benar-benar setahun lebih. vis в Pemiverse minyak. Karena begini aku. Dari 2013. Udah punya masalah. Maksudnya! Dari 2013 udah yakin. Udah yakin. Kalau enggak mau lagi kan. Maksudnya! Udah. Udah selesai. Ini harus selesai. Tetapi aku baru ngajuin tuh 2014. Bah. Eh. Ya. 2014 aku baru berani ngajuin. jadi aku punya waktu satu tahun untuk berpikir hanya untuk berpikir bahwa aku mau ngajuin setelah ngajuin kan enggak udah bukan berarti aku dari Capri kan aku aku masih jadi aku ada setahun lebih dulu kenapa aku akhirnya bisa bangkit lagi itu awalnya lagi-lagi orangtuaku bener-bener orang yang sangat tangat-tangat eh berperan dalam hal recovery buat aku bangkit buat aku percaya diri lagi itu adalah orangtuaku karena gini Papa aku tuh tipe orang yang enggak bukan tipe orang yang anak sini peluk sayang gitu enggak gitu tipe orang yang yang kaku gitu loh sama kayak aku kaku yang 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 serius jadi tapi ketika itu aku papa aku sering banget yang kayak misalnya aku lagi duduk nih depan TV nonton foto datang meluk gitu itu bukan hal yang biasa dilakuin atau kalau enggak aku lagi duduk gitu terus langsung yang ayo enggak sholat sama-sama gitu sholat sama-sama gitu papa aku tuh bukan tipe yang kayak gitu ayo nasi sholat sama-sama ya maaf gitu loh nah disitu tuh aku ini apa aku aku jadinya hati ngerasa aku harus bangkit karena aku enggak benar-benar tega lihat orangtuaku lihat papa aku lihat mamaku lebih terlebih papaku ya karena papaku aku terbiasa melihat papaku sebagai sosok yang superior sosok yang selalu kuat selalu tegar selalu gitu pokoknya gitu lah yang yang tanpa kelemahan gitu nah ketika itu aku melihat dia seperti orang yang lemah tapi nggak bisa ngomong-ngomong lain jadi itu menjadikan aku merasa bahwa oke gua dosa banget nih kalau bikin papaku begini gitu loh aduh kok aduh kalau papaku kayak gini terus kasihan nih papaku gitu jadi sejak itu aku ini belajar aduh gimana caranya gimana caranya dan ditambah juga banyak eh keluarga-keluarga kayak om om tante-tante tuh yang kayak ayo mi zikir ku zikir tuh dulu ya Allah dulu aku yang punya yang pencet-pencetan itu loh untuk zikir jadi setiap hari aku bisa zikir sampai ribuan gitu loh jadi satu-satu gue misalnya nih subhanallah tuh seribu kali alhamdulillah seribu kali itu yang kalau hati resah langsung pikir langsung mungkin kayak gitu terus habis itu ditambah lagi aku ini tips aku ya ini tips aku sendiri aku sering banget kalau lagi sedih banget aku tuh nyetir-nyetir-nyetir boh nyetir-nyetir mobil gitu kan mobil sendiri terus keliling di Jakarta ini kan banyak banget ya maksudnya orang tuh perbedaan antara yang mampu dan nggak mampu tuh ada banget maksudnya orang yang ajir banget tuh ada terus yang yang bener-bener susah banget tuh juga ada beda kalau kayak di Makassar tuh orang yang susah banget kayak nggak nggak ada yang terlalu susah banget gitu nah aku sering gitu loh nyetir nih misalnya nyetir terus aku ngeliat-liat orang yang di pinggir jalan gitu loh misalnya lihat ada misalnya yang tidur di kolom jembatan gitu kan aku dalam hati selalu bilang gini sama diriku ini gue sama dia dia juga pasti pernah punya cobaan soal soal pasangan soal apa ya kan tetapi dia sudah dapat cobaan kayak gitu dia juga harus mikir gue besok makan apa nih gue nanti kalau hujan gimana nih berlindung gimana sementara aku nggak aku even though aku punya masalah seperti itu tapi aku bisa mau makan sekarang udah aku beli makan sekarang aku mau beli baju sekarang aku deh aku beli baju sekarang gitu nggak nggak perlu mikir kayak gitu jalan lagi ngeliat misalnya yang jualan basho misalnya kan oh iya mungkin dia juga pernah punya masalah patah hati ceritanya kan dia juga mungkin sekarang lagi patah hati tapi dia punya beban lain yaitu ini jualan gue laku nggak nih ini kalau nggak laku anak gue di rumah makan apa nih gitu kan ini ini nanti kalau hujan gue gimana nih dia masih punya masalah itu which is aku enggak itu yang buat itu 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 yang sering banget jadi aku setiap kali aku sedih aku kadang nyetir nangis tuh di jalanan nyetir sambil nangis ini serius nyetir sambil nangis terus tapi aku ngeliat tuh kehidupan orang di jalanan yang ngeliat oh iya ternyata soal masalah kan semua masalah orang tuh sama-sama aja ya kalau nggak cinta ya uang kalau nggak uang ya apa gitu kan akhirnya aku aku nyadar bahwa walaupun Allah kasih aku cobaan aku masih lebih beruntung daripada orang lain itu yang menjadikan aku oh iya aku orang lain aja bisa bertahan kenapa aku nggak bisa bertahan kejadian itu membuat aku menjadi orang yang tidak mau bergantung sama orang lain ketika kejadian ketika kejadian itu aku benar-benar yang mikir gue ini adalah orang yang berjalan sendiri di tengah ribuan orang gitu kalau gue nggak bisa berdiri dengan kaki gue sendiri maka gue bakal gue nggak ada tempat buat gue bersandar gitu loh nggak ada semenjak itu gue semenjak itu aku menjadi orang yang begini Kak apapun yang aku lakukan dalam hidup harus bisa aku lakukan sendiri apapun itu jadi aku harus bisa berdiri sendiri seperti itu karena aku tahu gimana rasanya pernah bergantung sama orang dan jatuh gitu loh di jatuhin sama orang orang ya jadi semenjak itu aku jadi orang yang bahwa apapun yang cowok bisa lakuin gua bisa lakuin apapun yang apapun yang harusnya menjadi kewajiban laki-laki buat gua harus bisa menjadi tanggung jawab gua sendiri juga gitu semenjak itu aku jadi seperti itu menjadi tidak ingin bergantung sama orang lain menjadi orang yang harus serba bisa kalau aku aku juga bukan orang yang pro kepada iya emang emang salah ceweknya tidak juga pro kepada bagian yang bilang bahwa oh itu salah mindsetnya kalau aku sih lebih ke tengah ya jadi gini ketika kita berpakaian di tempat yang seharusnya ya misalnya ini kita pakai baju renang di kolam renang terus ada yang ngelakuin hal seperti itu berarti itu salah mindsetnya dia kalau menurut aku ya kalau kita pakai pakaian kita pakai bikini di tempat renang itu wajar ketika ada yang ngelakuin cat call berarti mindset dia yang salah tetapi ketika kita misalnya nih kita berpakaian yang tidak senonoh tidak senonoh misalnya misalnya kita pakai baju renang lah misalnya kita pakai baju renang terus mungkin hanya ditutupin apa terus kita jalan nih ke mall ketika ada yang cat call saya menurut aku itu adalah kesalahan kita gitu bukan bukan kesalahan mindset orang karena kita memancing orang untuk berpikiran yang tidak benar karena kita tidak menempatkan apa yang kita pakai itu sesuai dengan tempatnya kalau aku sih berpikiran seperti itu tapi ketika kita berada di tempat yang benar misalnya dengan pakaian yang juga benar aku masih ini masih di cat call seperti itu menurut aku itu memang salah di mindset sih walaupun sebenarnya harusnya ya sebagai sesama manusia kita harusnya mindsetnya ya bersih-bersih aja kan harusnya tetapi kalau aku sih tipe orang yang memandang bahwa tidak semua kesalahan itu memang sepenuhnya dari pihak 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 laki-laki tidak selalu tetapi tidak selalu juga kesalahan itu ada dari pihak perempuan Sejujurnya aku Tidak tidak pernah deh kayaknya karena gini kadasa aku tipe orang yang sangat berbeda ketika ada di lingkungan sosial dan ada di lingkungan pekerjaan sangat-sangat jauh berbeda Ketika di lingkungan sosial aku bisa jadi temen yang supel cerita segala macam tetapi di lingkungan kerja aku tipe orang yang sangat-sangat membatasi diri bahkan ke orang-orang yang bekerja Masya ke pak susik di kantor nih kan ada hakim ada pegawai gitu kan aku ke pegawai pun tidak tidak ingin terlalu deket gitu loh tidak ingin terlalu akrak bukan karena aku sombong tidak tetapi karena aku membatasi diri bahwa jangan sampai nanti karena terlalu deket lantas gampang ini Oh itu gampang lah bumi ini sawit ya jadi aku memang sejak awal aku termas seperti yang aku bilang sebelumnya Jangan tertipu oleh wajah aku tipe orang yang sangat-sangat saklek ya soal aturan soal aturan tuh aku benar-benar yang tipe yang sangat saklek jadi biasanya sejak awal sejak awal orang itu sudah tahu kalau aku tipe hakim yang sedikit saklek gitu loh yang saklek jadi ketika mau minta nanya-nanya dan segala macam itu pasti nggak ke aku gitu ayo kita sama-sama buktikan bahwa tampang ini juga tetap bisa punya ini gitu kalau aku sih jangan karena orang menganggap kita bodoh lantas kita sengaja membodohkan diri kalau aku sih begitu ya ketika kalau aku tipe orang yang ketika lu bilang gue nggak bisa gue akan buktiin kalau gue bisa aku tipe orang yang begitu lu bilang gue nggak pantas gue akan buktiin bahwa gue pantas lu bilang gue gue nggak boleh gue akan buktiin gue boleh kok ngelakuin yang seperti ini gitu kalau aku tipe tapi ini dalam hal yang positif ya ketika orang bilang ah si bimbing kayaknya nggak bisa deh kayak gitu aku justru akan membuktikan bahwa masa sih aku nggak bisa kalau orang lain bisa kenapa enggak gitu kan kalau aku tipe yang kayak gitu dalam mencari pasangan ya aku bukan orang yang gampang suka sama orang lain sejujurnya aku tipe orang yang tidak tertarik sama tampang aku tidak tertarik sama tampang aku lebih tertarik sama orang yang punya otak jadi eh eh ketika kayak tadi yang kadasa bilang bahwa ada sebagian orang yang bilang bahwa eh ketika lu sama pasangan lu harus sedikit kelihatan kadang-kadang harus kelihatan damp karena cowok suka yang seperti itu kalau aku ya ketika laki-laki suka sama kita aku rasa aku rasa kita hanya perlu jadi diri kita sendiri bahkan jika dia benar-benar sayang sama kita saya rasa dia tidak akan merasa ter intimidasi atau terintervensi dengan kelebihan kita justru dia akan bangga dengan kelebihan kita misalnya kita 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 pinter nih dia justru akan bangga dengan kepintaran kita dia justru akan kagum dengan apa yang kita punya gitu nggak menjadi terintimidasi tidak menjadi merasa tersaingi harusnya sih seperti itu ya di dalam hubungan yang sehat ketika laki-laki merasa terlalu superior merasa harus selalu lebih dari wanita menurut aku itu hubungan yang sudah tidak tidak sehat menurut aku jadi ketika hubungan itu sehat kita menerima segala kelebihan pasangan kita dan kekurangan pasangan kita dan pasangan kita pun menerima segala kelebihan kita dan kekurangan kita sebagai hal yang memang harus dia terima gitu loh sebagai hal yang tidak perlu diperdebatkan kalau menurut aku seperti itu kita harus kuat ya ketika dengar kata wanita yang paling pertama aku ingat adalah kita harus kuat karena banyak sekali sisi kehidupan yang mengandalkan kita sebagai seorang wanita apapun itu laki sehebat apapun tetap akan butuh wanita di sampingnya jadi ketika kita menjadi wanita hal yang paling pertama harus kita tahu adalah kita harus kuat kuat menghadapi segalanya karena kita bisa jadi apapun mau jadi apapun kalau kita tidak kuat kita tidak akan bisa dengar apa-apa pertama harus kuat dulu hatinya yang kuat tegar jangan lupa jangan lupa